Assalamualaikum di video kali ini saya akan membagikan resep bolu gulung lapis pandan yang gak cuma cantik dilihat tapi juga rasanya enak dan super lembut bahan yang digunakan untuk membuat lapis pandannya yaitu 90 gram tepung terigu 60 gram gula pasir halus 1 sendok TSP 6 butir putih telur 120 gram margarin atau butter yang dicairkan dan 1 sendok teh pasta pandan untuk langkah pembuatan dalam wadah mixer putih telur hingga berbusa selamat menikmati setelah berbusa selanjutnya masukkan SP kemudian lanjutkan dengan gula pasir butir halus secara bertahap selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati mixer hingga kental berjejak selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Setelah kental berjejak, kemudian turunkan kecepatan mixer hingga terendah Masukkan tepung terigu secara bertahap, mixer hingga tercampur rata Setelah semua bahan tercampur rata, kemudian matikan dulu mixernya Beri 1 sendok teh pasta pandan, mix kembali hingga pasta tercampur rata Setelah pasta tercampur rata, kemudian matikan mixer Selanjutnya, masukkan margarin cair, aduk balik hingga rata Siapkan loyang, olesi dengan margarin tipis-tipis, kemudian alasi dengan kertas roti Untuk adonan pandan, disini saya menggunakan loyang ukuran 24 ya Letakkan adonan ke loyang yang sudah diolesi margarin tipis-tipis tadi dan dialasi kertas roti Ratakan adonan dan hentakkan loyang untuk menghilangkan udara yang terperangkap dalam adonan Kalau saya dipanggang di suhu 180 derajat lebih kurang 30 menit Atau sesuaikan dengan oven masing-masing ya Setelah matang, keluarkan dari oven, diamkan hingga uap panas hilang Setelah uap panas hilang, balikkan loyang di atas kertas roti Kemudian, lepas kertas secara perlahan Beri isian sesuai selera Disini saya menggunakan buttercream dan taburan keju ya Terima kasih telah menonton! Gulung secara perlahan Dan biarkan hingga set Sambil menunggu bolu gulung pandannya set Siapkan bahan untuk membuat bolu gulung bagian luarnya Bahan yang digunakan 6 butir kuning telur 30 gram gula pasir butir halus 15 gram minyak sayur 10 gram tepung maizena Setengah sendok teh perisa vanila Dan 1 saset kental manis Ini nantinya untuk olesan ya Untuk langkah pembuatan Siapkan wadah Kemudian masukkan kuning telur dan gula pasir halus Mixer hingga mengembang kental dan pucat Tidak perlu sampai kental berjejak ya Cukup kental saja Sampai jumpa di video selanjutnya Nah untuk adonan kira-kira seperti ini Selanjutnya Masukkan tepung maizena Lalu aduk balik dengan spatula hingga rata Tambahkan perisa vanila Dan terakhir Masukkan minyak sayur Aduk kembali semua bahan hingga tercampur rata Olesi margarin tipis-tipis pada loyang Dan lapisi dengan kertas rote Jangan lupa Olesi lagi margarin tipis-tipis pada kertas rote Di sini saya menggunakan loyang bolu gulung Yang sedikit lebih besar dari loyang bolu gulung sebelumnya ya Namun jika tidak ada Pakai ukuran yang sama juga tidak apa-apa Seperti biasa Ratakan adonan Kemudian hentakkan loyang Untuk menghilangkan udara yang terangkap dalam adonan Panggang lebih kurang 10 menitan ya Untuk adonan yang ini jangan lama-lama Karena adonannya tipis Setelah matang dan uap panas hilang Kemudian letakkan bolu di atas kertas roti Lepaskan kertas secara perlahan Selanjutnya Olesi kental manis di permukaannya hingga rata Kental manis ini berfungsi sebagai perkat ya Setelah tercampur rata semua Kemudian letakkan bolu gulung pandan tadi di atasnya Kemudian gulung Gulung secara perlahan dan padatkan Biarkan minimal 1 jam agar set Setelah set Potong sesuai selera Bolu gulung lapis pandan siap untuk disajikan Terima kasih sudah menonton video ini Semoga bermanfaat Dan selamat memasak Selamat menikmati